Halo Sobat Youtube, di video ini saya akan mereview sedikit tentang upgrade-upgrade apa aja yang saya udah gunakan di Java Vesuvio saya dan saya harap di masa PPKM ini kalian semua sehat-sehat saja, tetap di rumah dan juga selalu jaga kesehatan pada kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang sudah dukung channel saya dan yang baru pertama kali kemarin saya harapkan bisa membantu saya dengan klik tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya boleh juga di-share untuk teman-teman sahabat Vesuvio saya sangat senang sekali dengan pertanyaan-pertanyaan kalian di video-video saya sebelumnya dan saya harap kalian cukup puas dengan jawaban-jawaban saya kalau yang belum, mungkin beberapa pertanyaan kalian dapat terjawab di video saya kali ini yuk, kita lihat sama-sama selama 3 bulan, saya memakai sepeda ini dan saya cukup puas apalagi dengan penampilannya dengan harga yang saya keluarkan untuk sepeda ini selamat menikmati! bisa dilihat di sini saya sudah memasang GPS merek Magen dengan menggunakan barfly dari bahan carbon fiber di sini saya juga memakai bar tape merek sufakes dan juga saya menutup tulisan decaf nya dengan stiker bermotif carbon fiber menurut saya dengan harga sekitar 16 juta ini di sini belum ada sepeda dengan bahan full carbon yang memberikan integrated cockpit di Indonesia di sini saya juga sudah upgrade saya punya saddle dengan fisik Antares R3 versus EVO dengan rail berbahan Q di sini saya juga memasangkan pedal bermerek Crank Brothers tipe double shot 2 yang bisa memakai sepatu dengan MTB clip alesannya saya memakai ini karena saya ingin supaya lebih mudah untuk copot dari sepatu nya bisa dilihat kokpitnya sangat rapi sekali di sini saya juga memasangkan bell bermerek rockbrows lalu saya juga memasangkan sticker di saya punya crank lalu saya memasangkan sticker juga untuk menutupi bodi dari chain nya jaga-jaga kalau hape chain saya copot jadi tidak merusak bodi nya saya juga mengganti band saya dengan band Continental GP 5000 dengan kelebaran 28C lalu bottle case yang saya pakai adalah merek cashwork berbahan carbon bagi teman-teman yang masih suka pertanya-tanya java ini bikinan mana java ini bikinan Taiwan tapi interdient design saya juga memasangkan LED brake light merek meraka yang dapat dipasangkan di saddle nya dan untuk saddle fisik ini saya cukup puas walaupun busanya tidak terlalu empuk tapi justru men-support posisi badan saya dengan lebih baik dan juga channel udara di tengahnya membantu untuk merilis pressure dari bagian vital saya bagi yang masih bertanya-tanya kenapa rem Vesuvio ini harus saya ganti pengalaman saya pas pertama kali saya QS memakai Vesuvio ini saya sempat menyundul sepeda teman saya karena remnya sangat-sangat tidak responsif jadi membutuhkan jarak yang cukup jauh baru kita bisa benar-benar ke posisi stop bisa dilihat rem TRP ini sangat-sangat loncer jadi sangat cepat sekali responsif disini saya masih memakai rotor yang dari bawahnya Vesuvio ya rem TRP ini saya beli di Tokopedia tapi kalian bisa juga cari di marketplace lain atau marketplace luar seperti ebay saya sudah menggunakan rem ini selama hampir 3 bulan dan saya sangat puas sekali dengan performanya dan pengampilannya sangat premium sekali yang membuat sepeda ini jadi tampil lebih elegan bagi kalian yang ingin merubah remnya menjadi full hidrolik 105 kalian harus mengganti brifternya dengan yang full hidrolik juga ya karena kebetulan brifter yang dapat dari Vesuvio ini adalah 105 mechanical oh iya true axle nya Vesuvio ini sudah menggunakan sistem ratchet ya jadi setelah kalian kencangkan kalian bisa merubah posisinya dengan menarik ke tuasnya dulu bagi yang bertanya-tanya apakah rotornya perlu diganti juga menurut saya kalau rotornya tidak bengkok tidak perlu diganti ya kalau kalian mau ganti harus diingat kalau yang di depan itu 160 mm dan yang di belakang itu 140 mm oh iya saya memakai sistem reverse wrap jadi tidak memakai electrical tape dan disini bisa dilihat setelah 3 bulan masih cukup rapi ya bar tape saya bagi yang bertanya-tanya apakah bisa menggunakan bar yang lebih besar lagi menurut saya sih mungkin masih bisa di 30 sampai 32 ya tapi kalau menurut saya 28 udah ukuran yang paling cocok dan pas tapi bagi kalian yang ingin lebih cepat dan lebih ringan mungkin bisa memakai size 25 tapi untuk saya personally saya suka dengan size 28 karena untuk jalanan-jalanan agak kurang rata size 28 ini masih sangat nyaman video ini saya tunjukkan juga kalau jarak band dan bodi masih sekitar 1 klinking ya di channel ini saya akan menjawab semua pertanyaan kalian dan saya janji akan membalasnya sesegera mungkin semoga kalian bisa dukung saya dengan menekan tombol subscribe dan di share ke teman-teman kalian ya bagi kalian yang masih bertanya-tanya berapa berat total dari saya punya sepeda berat totalnya sekarang adalah 9,975 sebelumnya waktu open from the box itu 9,5 berat ini bertambah karena pedal saya yang dari crank brothers itu beratnya sekitar 400 gram rencana upgrade saya adalah mengganti crank dengan crank 105 kasetnya yang sekarang dari Vesuvio itu adalah sunshine saya juga mau ganti jadi 105 dan mungkin kedepannya akan ganti wheelset untuk mengurangi berat total terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton